Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini, sesuai janji, kita akan membahas lebih ke arah altcoin-altcoin gitu ya. Khususnya banyak yang request untuk coin-coin di bidang gaming gitu ya. Di sektor gaming, metaverse, karena memang lagi trending. Dan maunya juga yang low cap, jadi yang masih kecil-kecil juga. Jadi di sini kita akan membahas mungkin ada hidden gems, atau mungkin yang kira-kira itu yang masih kecil gitu ya, secara ranking. Jadi ada potensinya cukup besar, tapi resikonya juga besar nih. Harus disclaimer on juga sebelum kita mulai videonya. Nah, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe ya. Karena memang support kalian itu berarti untuk channel ini. Kita akan langsung masuk aja tanpa bahasa basi. Oke, nah kita masuk ke bidang metaverse, karena memang lagi trending gitu ya di metaverse. Nah di sini kita coba do research dulu. Jadi sebelum kita melihat metaverse, selain coin gaming, kita memperhatikan nih, coin-coin apa aja sih yang berkaitan dengan metaverse ini. Kalau kita zoom, gaming sendiri itu berkaitan coin-coin gaming gitu ya. Dan metaverse ini berkaitan juga dengan NFT gitu, gaming dan NFT. Dan dari kedua ini, kita bisa perhatikan coin-coin atau crypto-crypto yang bergerak di layer 1. Jadi layer 1 seperti Ethereum, Solana, Polkadot, Cardano. Memang yang bergerak di bidang specialized di NFT, gaming, dan banyak partnership di sana lah dengan token-token game. Jadi layer 1 platform. Lalu kita bisa lihat juga dari gaming, misalnya gaming launchpad. Jadi banyak sekali sebenarnya ya, tipe-tipe coin, bukan hanya coin gaming doang. Lalu sebenarnya ini mereka berkaitan kan, NFT dan gaming juga, sektor yang berkaitan. Kita bisa zoom lagi, mungkin lebih detail lagi kemana? Ke beberapa sektor yang belum dibahas, seperti e-sport contohnya. Crypto-crypto apa sih yang bergerak di bidang e-sport ya. Lalu kita juga bisa lihat, misalnya streaming video platform. Lalu kita bisa lihat juga storage, ada storage apa aja. Decentralized storage gitu, karena mungkin user-user gaming ini, mungkin mereka juga harus membutuhkan storage untuk store NFT mereka dan lain-lain. Jadi decentralized storage platform itu juga sangat dibutuhkan juga. Selain itu mungkin dibuat rendering, di mana di gamenya sendiri. Buat render gamenya dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah beberapa sektor yang kita bisa expand dari metaverse doang. Jadi sebelum kita membahas coin game, kita akan membahas beberapa sektor atau beberapa crypto yang berkaitan dengan sektor metaverse. Oke, tanpa berlama-lama langsung masuk. Untuk yang pertama, kita akan membahas yang di layer 1 dulu ya. Kita bahas layer 1. Yang terbaru itu sebenarnya ini, Oasis gitu ya. Oasis is excited to be working with meta AI. Kalau teman-teman belum tahu, Facebook kan berganti nama dengan meta AI. Jadi dia bisa dibilang bekerja sama dengan Facebook sih. Lalu dia bilang ada, stay tuned for more early next year. Jadi mungkin tunggu tahun depan, baru ada pengumuman lebih lagi gitu ya. Jadi menarik sekali untuk Oasis. Kalau teman-teman bertanya, Oasis itu apa sih? Oasis ini sebenarnya tickernya itu ROSE gitu ya. Oasis Network, ROSE. Ini kita tunggu loading. Nah, ROSE kita lihat, dia nanti 105. Masih cukup under value sebenarnya. Jarang sekali orang yang ada lihat Oasis Network ini. Dan ada available juga sih sebenarnya di exchange-exchange besar seperti Binance, KuCoin, dan lain-lain. Kalian bisa cek sih untuk disininya ya. Tapi kembali lagi sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Karena ini masih ranking seratusan ya. Ntar makin lama, makin kecil lagi nih market cap-nya. Itu yang pertama. Kita masuk lagi yang bergerak juga di bidang NFT. Sempat kita bahas di video yang lalu. Yaitu adalah Immutable X atau EMX gitu ya. EMX ini adalah first layer 2 for NFTs on Ethereum. Jadi kalau kita perhatikan token-token gaming Metaverse ini, biasanya itu mereka membuat gamingnya itu di jaringan blockchain-nya Ethereum gitu. Karena memang itu yang paling besar. Tapi memang ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya adalah gas fee-nya itu mahal untuk Ethereum gitu ya. Kalau transaksi kena gas fee itu mahal, makanya dibutuhkannya layer 2. Layer 2 seperti apa? Layer 2 Ethereum itu seperti banyak sih sebenarnya. Arbitrum, Polygon, Immutable X juga salah satunya. Jadi ya ini bisa menjadi potensi juga lah. IMX ini ya. Bahkan Immutable X sekarang juga lagi jadi total gainer sih. Kita lihat dia naik 35% hari ini. Tapi ya kalau misalnya kalian tanya beli sekarang atau enggak, lebih baik kita menunggu koreksi dulu lah. Jadi ini sebenarnya bukan ajakan langsung beli sekarang, rekomendasi beli sekarang. Lebih baik ini masukkan ke watchlist dulu. Kalau misalnya dia koreksi, nah barulah kalian mungkin kalau tertarik bisa beli. Kira-kira gitu ya. Lalu kita masuk lagi. Tadi kita bilang token yang buat rendering metaverse gitu. Jadi kalau metaverse ini kan harus ada 3D-3D-nya gitu ya. Dan biasanya membutuhkan rendering. Dan salah satu tokennya yaitu RNDR atau render sendiri. Render token gitu ya. Dan bahkan dia bekerjasama terakhir kali itu dengan Solana. Ini sempat kita mention di video eventnya Solana gitu ya. Dan sehabis kita mention di eventnya Solana, dia naiknya cukup signifikan sih. Kita lihat dalam satu bulan terakhir, naiknya dari 1 dolar ya. Sekarang itu udah tinggal 7 dolar gitu. Jadi udah naik berapa kali lipat persen. Kita bisa perhatikan di sini. Jadi memang ini salah satu token yang menarik juga sih, render token. Dan ya, kalau kita lihat di sini kan, metaverse butuh 3D, 3D rendering. Salah satu contohnya sebenarnya kayak film 3D. Contohnya Pixar, Toy Story. Di sini ada contohnya nih ya. In Toy Story 4, the most intensive frame took 325 hours. Jadi sekitar 325 jam untuk rendering aja. Gitu ya. 3D-3D seperti ini. Dan sekarang, problemnya apa? Sekarang, banyak token-token crypto juga melakukan yang 3D seperti ini, dan mereka juga butuh renderingnya. Dan kelebihan yang render token ini, si Juice Umbak atau CEO-nya pun, dia juga udah ada patentnya. Patent untuk bikin token buat render gitu. Jadi mungkin nggak akan ada kompetisi yang bisa khusus dengan ini aja. Gitu ya. Untuk render token. Dan di sini juga render, sebenarnya walaupun dia masih kecil ya, dia sekarang market cap sekitar ranking 215. Tapi dia sudah ada di keluar di Apple event. Di Apple event, di mana ini untuk renderingnya. Sorry ya. Dia punya 3D graph dan lain-lain. Ini dia yang render untuk di Apple keynote events-nya. Gitu ya. Jadi menarik sekali. Lalu sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu IOS juga. I-O-Z gitu ya. IOS. IOS ini juga bisa dibilang, did you know GPU IOS will feature graphics rendering to power? Jadi dari GPU-nya buat render metaverse, virtual reality, dan augmented reality. Jadi ya, ini mungkin menarik juga sih untuk A-I-O-Z atau IOS network gitu ya. IOS. IOS sendiri kita bisa perhatikan. Nah, kalau IOS ini berbeda. Jadi dia nggak fokus buat rendering doang. IOS ini, dia kalau kalian perhatikan websitenya, dia ada tuh ada IOS tube, kayak YouTube gitu ya. Ada IOS OTT, ada IOS TV. Jadi dia juga bisa dibilang rendering iya, tapi streaming and video platform juga iya. Kira-kira gitu ya. Dan ini dia, kalau IOS sih, sepertinya dia baru bangun juga sih, kalau kita perhatikan. dari chart-nya IOS, ini kita nggak bahas secara teknikal lah. Kita lebih bahas secara trend. Nah, kalau kita perhatikan year to date. Nah, kita bisa perhatikan IOS ini lagi dari 2,5 dolar turun, dan sekarang baru-baru ini baru, baru bangun lah, bisa dibilang. Jadi kita lihat lah, nanti perkembangan IOS bagaimana. Nah, itu ya, untuk render. Lalu kita bisa masuk juga ke decentralized storage. Storage, mungkin kalian sudah agak bosan juga. ARWIF, salah satunya. Store data permanently, dimana user bisa bayar untuk bisa dibilang, sewa buat datanya lah, buat storage, sewa storage-nya gitu ya. ARWIF, lalu ada Filecoin juga, Filecoin, dan terakhir itu sebenarnya ada ini sih. Ini cukup riski, yaitu adalah SEAR, SEAR Networks. SEAR Networks sendiri, ini masih bes, ranking-nya tuh, beribuan kalau nggak salah ya, SEAR Networks. Tapi ini kalau saya lihat di sini, dia punya partnership, investor, cukup lumayan gitu ya. ada Arrington XRP Capital Portfolio, ada Binance Lab Portfolio, jadi ya, bisa dibilang cukup trusted juga sih. Tapi kalian harus lihat dulu, karena memang masih market cap kecil. Jadi resikonya tuh cukup tinggi, cek timnya, dan lain-lain juga ya, sebelum masuk investasi. Kira-kira gitu, SEAR, Filecoin, ARWIF. Nah, kira-kira itu kayaknya ya, untuk yang beberapa yang relate, streaming video platform, e-sports, seperti Veracity, seperti TETA mungkin ya, ini mungkin bisa ada, plus-plus-nya sedikit lah. dari Trend Metaverse sendiri. Nah, sekarang kita masuk juga ke, gaming tokennya. Sekarang kita bahas gaming tokennya, tapi sebelum masuk, kalau misalnya kalian, suka video seperti ini, coba bisa bantu like juga gitu ya, bantu supportnya, kita sekarang masuk. Kalau untuk gaming, kita nggak usah bahas gaming yang besar, seperti AXI, MANA, Sandbox, dia cukup besar. Kalau menurut saya ini, mereka lebih karena menjadi benchmark sih, untuk coin-coin gaming yang masih kecil gitu ya, untuk AXI, MANA, dan Sandbox, walaupun memang masih ada potensi ke atasnya juga. Yang saya suka sebenarnya, salah satunya Engine. Engine itu masih tergolong, masih kecil, dan dia juga ada anaknya juga, seperti Affinity, atau Evi, jadi cukup menarik juga. Apa lagi ya, coba kita satu-satu ya, ada Ultra atau UOS gitu, U-O-S, ini juga menarik sih, UOS. Nah, kenapa? UOS ini, Ultra, dia adalah platform gaming. Yang menariknya itu, kalau nggak salah nggak lama ini ya, kita lihat Steam bakal berhenti edarkan game berbasis NFT dan cryptocurrency. Jadi Steam nggak mau mengedarkan dah, yang berbau dengan crypto gitu ya. Dan apa yang terjadi, makanya Ultra seperti ini ya diuntungkan. Kenapa? Karena memang mereka punya tujuan itu hampir sama, seperti Steam lah gitu ya. Ini untuk Ultra, embrace blockchain teknologi, dan gaming-gamingnya juga. Bahkan kalau kita lihat company-nya juga, dia punya teamnya juga cukup kuat, kalian bisa cek satu-satu, tapi partnershipnya juga. Partnershipnya ada dengan AMD, dengan Ubisoft, ada Elrond, Teta, Sandbox, Atari, jadi ya cukup ternama lah untuk UOS. Jadi dia bukan gaming, lebih karena buat platformnya aja sih. Lalu kita ada Veracity, tadi kita sudah mention buat e-sport. Nah, banyak yang di-request juga, Radio Caca, bagaimana dengan Radio Caca? Radio Caca sih sebenarnya cukup menarik ya. Radio Caca ini menariknya adalah, dia punya komunitas yang kuat gitu. Jadi biasanya tuh, ini menjadi bonus point juga, untuk token gaming, kalau ada komunitas yang kuat. Tapi kalau saya lihat di sini, lebih ke arah juga, Binance juga mungkin ada, bisa dibilang ada backupnya juga, jadi ada potensi, di mana Radio Caca mungkin bisa di-listed di Binance. Jadi banyak holder-holder juga masih menunggu, untuk potensi itu ya, untuk Radio Caca sendiri. Token gaming juga, dan token NFT gitu ya. Ini Radio Caca. Our metaverse also has kiss up dog NFT. Pokoknya ini untuk metaverse, nya Radio Caca. Jadi ya untuk ini, masih oke lah, dengan komunitas yang cukup kuat. Untuk Radio Caca, naikin 211 ya. Kita lanjut lagi ke lebih kecil, contohnya seperti Illuvium. Nah, Illuvium juga menarik sih. Illuvium. Mana ya? Illuvium ini naikin 235, tapi memang ini agak sedikit mahal ya. Yang harus kita perhatikan, sebenarnya bukan hanya gamingnya doang, tapi supply-nya. Salah satu sebenarnya yang, agak lemah di Illuvium itu, dia punya security supply. Di sini hanya 6% aja. Gitu ya, walaupun maksimum supply-nya itu 10 juta. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dia 6%, lalu dia ada pembukaan token, jadi token yang beredar lebih banyak, biasanya itu secara short term, bakal ada terjadi penurunan di harga. Gitu ya. Sebenarnya buat short term, mungkin ada pengaruh sedikit negatif, tapi kalau buat long term, lebih sehat gitu. Jadi ya ada trade-off-nya masing-masing lah. Dan Illuvium ini, sebenarnya cukup menarik sih project-nya, dan gamenya juga ya. Kita lihat di sini, dia lebih ke arah 3D juga. Nah, ini kayak gini kan butuh rendering gitu ya. Butuh rendering buat 3D-3D-nya, buat explore-explore sih. Kayak ini seperti main Pokemon, tapi lebih 3D lagi. Hampir sama seperti aksi sih sebenarnya ya, untuk Illuvium ini. bisa kalian perhatikan team-nya, bisa perhatikan tokenomics-nya juga, dan partner-nya. Kita bisa lihat ini, Illuvium partner dengan Immutable X juga. Makanya, ya bisa dibilang ya, win-win solution juga untuk mereka berdua. Itu Illuvium. Vulcan Forge, ini juga lagi trending. Vulcan Forge, Wilder World, Metaverse. Nah, satu lagi adalah Start Atlas. Start Atlas juga bagus. Kalau kita perhatikan, ini Start Atlas. Start Atlas ini game yang bergerak di bidang Metaverse juga, tapi buat space sih, buat luar angkasa. Kita bisa lihat kayak gini, dari website-nya aja sangat interaktif sih, kalau menurut saya gitu ya. Kalau dibandingkan beberapa website, token gaming lainnya. Kita bisa perhatikan, ini penjelasan, website-nya doang loh. Ini belum masuk ke dalam gamenya juga gitu ya. Jadi ya, ini cukup menarik sih sebenarnya gamenya ya, untuk kita eksplorasi luar angkasa. Start Atlas. Kita masuk lagi, nah tadi ini, engine. Anaknya engine, si Affinity Token. Affinity Token juga menarik juga. Kenapa? Karena dia lagi ada paracin Pocadot sih. Jadi, kalau misalnya Affinity Token mungkin bisa mendapatkan slot paracin di Pocadot, mungkin engine juga bisa mendapatkan price increase-nya juga sih, dari Evi dan juga dari engine-nya sendiri. Jadi menarik Affinity Token. Dan rata-rata kita bisa perhatikan nih, memang lagi trending ya. Kita bisa rata-rata dalam 24 jam terakhir banyaknya, hijau sekali ya. Hijaunya pun juga 20-an persen. Nah, lalu di bawah Affinity ada TLM atau Alien Worlds. Ini juga cukup menarik sih, tapi hampir sama ada satu kelemahan TLM, yang menurut saya agak lemah. Itu tadi, circulating supply-nya ya, masih 9 persen aja. Tapi kalau kita lihat dari user-nya, TLM sendiri cukup besar. Mana ya? Coba kita lihat dari sini. Nah, ini website-nya TLM. Jadi, ini juga tentang space-nya luar angkasa seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari website-nya TLM, kita kasih lihat dia loading dulu. Nah, kita lihat top blockchain by games. Dalam 7 hari terakhir, kita lihat di sini Alien Worlds ini paling tinggi gitu ya. Axie Infinity malah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan. Bahkan user-nya aja hampir setengah kalinya Alien Worlds gitu. Kita bisa bandingkan seperti itu. Jadi, TLM cukup menarik. Ini dari Unique Wallet-nya juga kita lihat Alien Worlds juga paling besar. Walaupun kita lihat dari sini secara bulanan, dia menurun ya. Tapi, Axie Infinity naik. Tapi, dia masih paling besar lah untuk ini. Kira-kira itu untuk gaming token-nya. Kebawah lagi sebenarnya masih banyak kayak seperti D-Race. D-Race ini token yang NFT di bidang kuda-kudaan. Jadi, di bidang kuda. Jadi, cukup menarik. Mungkin sebenarnya masih banyak banget sih token-token gaming yang bisa kita diskusi. Tapi, yang kita bisa bahas. Mungkin kalau misalnya kita mau bahas lagi, bisa kalian request juga. Jadi, nanti kita bisa bikin part 2-nya juga. Untuk membahas token-token gaming yang lebih kecil lagi. Karena ini baru sampai ke level 300-an ranking-nya ya. Jadi, itu saja videonya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa. Hit the like button juga. Share videonya. Dan mungkin komen lemon kali ya. Lemon. Kalau misalnya kalian nonton sampai akhir video. And, see you in the next video. Bye-bye.